Pesta Demokrasi 5 Tahunan Pemilihan Kepala Daerah, Bupati dan Wakil Bupati Banjar tahun 2020 tinggal menghitung hari. Mengingat, masih merebaknya COVID-19 di Kabupaten Banjar, alat protokol kesehatan sesuai dengan penanganan COVID-19 pun sudah disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar, yakni berupa alat penyemprot disinfektan, felsit kacamata, felsit mika, timba air berkeran, timba penampung air, dan hand sanitizer. Dikatakan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Abdul Muttalib, peralatan protokol kesehatan sebagian sudah didistribusikan dan yang baru datang akan sesegeranya didistribusikan ke kecamatan untuk dilanjutkan ke tempat pemungutan suara perdesa. Kemungkinan ini kita distribusikan lebih awal. Kalau yang untuk surat suara mungkin nanti mendekati hari-hari baru mendistribusian. Nah, nanti untuk sebelum mendistribusian surat suara, itu nanti kita akan rapat juga dengan mereka untuk berkait. Rencananya, alat protokol kesehatan akan didistribusikan lebih awal, sementara untuk bilik dan surat suara akan menyusul mendekati hari-hari. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jaini Hamidi, Banuatv.com melaporkan.